Pemerintah melalui Kementerian BUMN memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keputusan ini diambil sebagai upaya memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan anggaran. Menurut Erick, dengan biaya yang lebih efisien sebesar Rp1 triliun, Kementerian BUMN akan memaksimalkan penggunaan Terminal 1, 2, dan 3 melalui perbaikan jalur dan ruang yang ada. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penumpang secara signifikan tanpa harus membangun Terminal baru, yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp14 triliun. Erick menambahkan upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik pada proyek-proyek BUMN, serta mencegah potensi kasus korupsi yang seringkali menyertai proyek besar. Proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan, tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp14 triliun, Terminal 1, 2, dan 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruangan-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan. Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi, kemarin Pak Doni waktu itu masih di Injurni, Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya itu bisa naik menjadi Rp32 juta, yang tadinya mungkin di Rp23-Rp25 sudah maksimal. Jadi kita upayakan untuk efisiensi, sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur gitu. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi. Itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini.